Kita sudah sama-sama tahu jika Allah menjadikan manusia itu untuk beribadah Dan Allah telah menetapkan malaikat pada setiap manusia untuk mencatat amal Amal apa yang dicatat oleh malaikat? Semuanya, semua gerak kita waktu bangun tidur sudah dicatat Ketika bangun tidur ada yang langsung menuju kamar mandi, dicatat sama malaikat Ada yang bangun tidur baca doa, dicatat sama malaikat Ada yang bangun malam sholat tahajud, ada yang bangun malam cuma buang hajat, kemudian tidur lagi, dicatat semua oleh malaikat Maka bersyukurlah bagi orang yang banyak catatan sholat malamnya Dan malulah orang-orang yang catatannya bangun malam cuma kencing doang Setiap hari catatannya cuma bangun kencing, bangun kencing Setelah itu ada yang sholat subuh berjamaah, ada juga yang kesiangan sholat subuh dicatat lagi sama malaikat Ada yang baca Quran, ada yang baca komentar di medsos, catat lagi sama malaikat Setelah itu ada yang berangkat kerja cari nafkah, ada yang berangkat ke kamar tidur, tidur lagi Semua itu dicatat oleh malaikat Setelah itu ada yang istirahat kerja menundaikan sholat duhur Ada juga yang istirahat sambil bicara ngelantur, bicara tidak teratur, bicara masalah-masalah yang ngawur Ada juga yang baru bangun tidur Dicatat lagi sama malaikat Setelah itu kerja ada yang pulang ke rumah, bersalam sapa orang di rumah, persiapan sholat maghrib dan lain-lain Ada juga yang pulang kerja langsung ngeluyur main di tempat-tempat hiburan Dan ada juga yang baru bangun tidur Waktunya maghrib malah baru bangun tidur Macam kelelawar aja ini orang Semua itu dicatat oleh malaikat Singkat cerita ada yang lanjut sholat isa, ada yang meninggalkan sholat isa Dan setelah itu pulang ke rumah ada yang baca Quran lagi sebelum tidur Ada yang nonton TV, ada yang nonton sosmed lagi Ada pula yang baru bangun tidur lagi Keterlaluan ini orang Setelah itu ada yang tidur karena lelah beribadah Ada yang tidur karena lelah bekerja Ada yang lelah karena ngantuk Ada yang lelah seharian bermaksiat Ada yang tak bisa tidur karena baru bangun tidur Dan anda termasuk orang yang bagaimana? Semua itu tercatat oleh malaikat Dan catatan itu kelakakan dilaporkan kepada Allah Demikian Selamat menikmati Selamat menikmati